Kadang kita itu tinggal di daerah yang mungkin gak ada tempat produksi atau konveksi yang sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Terus gimana? Masa kita gak jadi bisnis clothing? Halo good people, balik lagi sama aku Ganjareke Paper Clubs. Gimana kebaraan teman-teman? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sesuai sama judul, untuk video kali ini, aku akan membuat tentang tips memilih vendor clothing di luar kota. Oke teman-teman, sebelum aku mulai video ini, kalian bisa bantu aku untuk subscribe ke channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah. Support aku supaya akhir tahun ini bisa nembus 5.000 subscriber. Amin. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share ke teman-teman kalian atau ke siapapun. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram gue di atpeperklauxx. Itu kalian bisa tanya-tanya atau mungkin kalian bisa DM aku, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya aku sempat, pasti akan aku bales. Dan kalau misalnya kalian pengen beli, ya pengen, ini sekalian promosi ya. Misalnya kalian pengen beli, bisa kalian cek di Masa Hero Clubs. Link aku taruh di description semua. Oh iya teman-teman, kemarin aku digabarin sama adminku yang megang Instagramnya Masa Hero Clubs. Banyak yang tanya di situ loh, tanya-tanya tentang bisnis. Itu emang sengaja nggak mereka jawab. Karena khusus di Instagram Masa Hero ini, untuk melayani orang-orang yang mau beli atau mau nyari produk Masa Hero gitu. Nah kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya, kalian bisa komen di bawah aja. Atau mungkin kalian DM di Instagramku ya, di paperclubs. Itu kalian tanya-tanya di situ, pasti aku jawab. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ya. Daripada kelamaan intronya, langsung kita bahas tema tentang hari ini. Tips memilih vendor di luar kota. Ya kadang kita itu tinggal di suatu daerah yang mungkin tidak ada tempat produksi. Atau vendor-vendor itu kurang sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Aku dulu juga sempat. Jadi ini aku cerita tentang tema kali ini berdasarkan pengalamanku. Dan beberapa pengalaman teman-teman yang aku ambil juga di sini. Yang aku masukin ke sini. Sebenarnya milih vendor atau nyari vendor di luar kota itu kayak nyari jodoh gitu loh. Kadang ketemu yang bagus, kadang kita udah nyoba. Ah ternyata nggak sesuai sama ekspektasi seperti itu. Yang harus kita pastikan adalah beberapa faktor yang mungkin bisa kalian pertimbangkan. Di sini aku akan menjelaskan kurang lebih ada 4. 4 faktor atau mungkin 4 tips. Kalau misalnya kalian pengen memilih vendor untuk di luar kota. Karena kalau misalnya kalian di luar kota ini kan kalian nggak mungkin mengunjungi langsung gitu ya. Misalnya kalian ada di Jakarta sedangkan vendornya ada di Malang gitu. Atau di mana. Nah itu gimana caranya supaya kita bisa maksimal memilih vendor tersebut gitu loh. Apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau malah kadang nggak cocok. Oke langsung aja kita masuk. Yang pertama cek dulu vendor atau konveksi tujuan kalian ini beneran atau nggak gitu. Jadi untuk memenimalisir penipuan itu gimana sih caranya. Ya kalian bisa lihat dulu akun sosmednya. Kalau misalnya ada website ya kalian cek websitenya. Kalau misalnya dia udah ngerjakan brand-brand apa kalian cek gimana hasilnya. Atau mungkin misalnya kalian ada di Jakarta atau di Bandung. Konveksinya ada di Malang gitu. Kalian cek udah brand-brand apa aja yang udah dikerjakan. Misalnya apa. Kalian cek di Instagramnya brand tersebut. Nah kalian bisa lihat oh ternyata seperti ini gitu-gini. Oh cocok yaudah akhirnya. Masa disitu. Kemudian ada poin nomor dua. Kalian harus cek kualitas finishingnya. Atau produknya seperti apa nih. Caranya kalian bisa minta sampel. Misalnya vendor ini mau mengirimkan sampel. Tapi biasanya yang jadi masalah adalah beberapa vendor ini dia nggak pengen ribet gitu ya. Kecuali kalau misalnya kalian pengen beli kain ke pabrik kain. Itu biasanya kalian minta sampel pasti dikasih gitu. Misalnya ada beberapa vendor yang mungkin nggak pengen ribet gitu ya. Dia nggak mau minta sampel ya. Kalian bisa beli aja beli sampelnya. Atau mungkin beli kaos hasil kerjaannya. Atau mungkin hasil produksinya. Aku sangat menyarankan buat kalian. Supaya apa ya. Supaya kalian bisa tau kain ABCD. Misalnya kalian pake combat atau pake bambu atau enzim. Itu seperti apa perbedaannya. Kemudian kalian juga bisa lihat kualitas sablonnya. Pake rubber, plastisol, discharge, SW. Super buat gitu kan. Atau apa gitu. Kalian bisa tau perbedaannya. Kalau misalnya kalian lihat di foto itu kurang maksimal menurutku. Karena pengalaman ku yang sebelum-sebelumnya untuk cari vendor-vendor di luar kota. For your information teman-teman. Aku juga masih ada kerjasama dengan beberapa vendor di luar kota. Khususnya di Bandung. Untuk beberapa produk dari Masa Hero. Karena aku udah cek-cek juga. Cek dan udah sering juga. Udah sering produksi di sana. Otomatis aku udah ngerti kualitas-kualitasnya gitu. Ya sebelumnya sih sama. Aku sempet juga vendor ke A, ke B, ke C. Itu gak cocok. Gak sesuai sama kualitas yang aku inginkan. Akhirnya ya cari-cari lagi. Nah poin nomor tiga. Sebelum kalian DP. Pastikan deadline dari kalian atau produk kalian itu jelas gitu. Misalnya kalian deadline tanggal 30. Kalian produksi tanggal 1 misalnya. Itu udah harus selesai tanggal 30. Kalian harus bisa apa ya. Nge-press ke vendor-nya. Nge-press ke konveksinya. Supaya tanggal itu bisa selesai gitu. Nah poin ini biasanya yang jadi kendala. Banyak banget terjadi kendala. Itu biasanya molor dari pihak vendor-nya. Ya ini gak tau aku Indonesia seperti ini atau kayak gimana gitu kan. Nah saran sih kalau misalnya kalian bikin barang PO. Misalnya nih kalian produksi. Kalian kasih deadline ke konveksinya gitu kan. Tanggal 30. Harus selesai mas. Nah kalian kasih estimasi perpanjangan waktu. Untuk customer kalian yang udah DP atau udah PO. Itu tanggal ya lebih seminggu lah. Jadi tanggal 7 atau tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk meminimalisir kekecewaan dari konsumen kalian teman-teman. Ya poin yang terakhir nomor empat. Perhatikan juga jasa ekspedisi yang ingin kalian pakai gitu ya. Karena ini barangnya clothing itu otomatis gak pecah belah ya. Gak pecah belah. Jadi relatif lebih aman. Misalnya mau dikirim pakai vendor kargo atau ekspedisi apapun. Cuma aku menyarankan disini adalah cari. Kalau bisa minta tolong ke vendor-nya untuk dicarikan ekspedisi. Atau mungkin kargo-kargo yang harganya lebih murah gitu. Biasanya sih. Biasanya pakai kargo itu lebih murah daripada pakai jasa ekspedisi. Jadi misalnya kayak kargo ini 1 sampai 10 kilo itu harganya sama gitu ya. Ini cocok banget buat kalian yang mungkin produksinya di atas 2 lusin. Karena kalau misalnya di atas 2 lusin itu kenanya udah mungkin 3 sampai 4 kilo. Itu kan lumayan banget kalau misalnya kita pakai jasa ekspedisi yang hitungannya per kilo. Nah itu tadi beberapa tips yang aku kasih buat kalian. Kalau misalnya kalian cari vendor untuk clothing kalian di luar kota. Oh iya BTW nih buat kalian yang belum tau. Nah sekarang Masa Hero itu udah ada divisi untuk produksinya. Jadi kalau misalnya kalian nih tanya-tanya kemarin kan banyak banget yang tanya. Mas dimana sih produksinya? Dimana sih kok bikin bajunya kok bagus banget kayak gitu? Nah kalian bisa langsung aja follow Instagramnya Masa Hero Cloth. Di sana kalian bisa DM untuk tanya-tanya atau mungkin cek-cek kualitas seperti apa. Kalian bisa hubungi aja DM di sana. Itu adminku yang bagian produksi bakalan balesin. Dan insya Allah harganya masih terjangkau dan kualitasnya kalian bisa cek sendiri. Bisa cek di produk Masa Hero seperti apa kualitasnya. Dan beberapa brand yang udah kita kerjakan ada di situ juga. Dan sementara CP-nya masih gabung dengan Masa Hero Cloth. Nanti adminnya akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian di sana. Dan oh iya di sana juga ada beberapa bahan. Misalnya kalian pengen kaos atau jaket. Itu juga ada. Kemudian sablon-sablon juga kita insya Allah lengkap. Kualitasnya mantap. Nah disini aku pengen share ke kalian salah satu katalog terbaruku dari Masa Hero. Adalah Macan Asia. Nah ini ya teman-teman. Oke nah ini aku pake sablon Dischash. Apa sih mas perbedaannya Dischash sama rubber atau yang lain? Nah Dischash ini aku lebih suka karena dia teksturnya masuk ke kain. Sablonanya ini masuk ke kain jadi lebih awet kalo misalnya kalian cuci. Dan untuk durability aku lebih suka pake Dischash. Karena lebih awet. Nih ya. Nih ya gak gelap ya. Ini lampunya ya teman-teman. Nah kalian bisa liat sini. Belakangnya kayak gini. Khusus untuk katalog ini aku pake combat 30s. Dan untuk beberapa katalog yang lain aku pake enzim biasanya. Enzim dan bambu. Aku lebih recommended untuk pake enzim atau bambu. Karena untuk kualitas kainnya pun durability-nya lebih enak gitu. Kalo bambu kan anti-bakteri. Sedangkan enzim. Kalo misalnya ngejar warna itu kena banget gitu. Warnanya itu gak ada beda sama file kalian gitu. Kalo combat ya standard lah. Standard clothing-an. Business clothing sekarang. Kebanyakan pake combat. Jadi kalo misalnya kalian pengen upgrade ke enzim atau bambu itu. Kalian punya nilai tambah untuk brand kalian lebih mantap. Dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay strong. Never give up. Paper plow out. Bye-bye. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax